Kesaksian Duanakes patahkan skenario alibi tes swab Verdi Sambo. Keterangan dua petugas tenaga kesehatan mematahkan skenario yang menyebut ex-Kadif Propam Verdi Sambo tengah menjalani tes swab saat penembakan Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terjadi Jumat 8 Juli 2022. Nevi menuturkan pada 8 Juli 2022, dirinya hanya melakukan tes swab Polymer's Chain Reaction atau PCR terhadap Putri Candrewati, Richard, Yosua, dan Susi. Ada empat orang yang di-swab, Ibu Putri, Susi, Bapak Richard, Eliezer, dan Yosua. Ujar Nevi di hadapan Majelis Hakim, PN Jakarta Selatan, Senin, 7 November 2022. Nevi berujar pelaksanaan tes swab dilakukan pada sore hari 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Tes swab rampung sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Ada pun Verdi Sambo melakukan tes swab pada 7 Juli 2022 di kantornya di Mabes Polri. Hal itu diungkapkan oleh Isyabah Aska Tilawah. Skenario Sambo tengah melakukan tes swab. Di hari Yosua ditembak pernah diungkapkan oleh Mabes Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan. Richard, Ricky, dan Kuat Ma'ruf didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan ex-Kadif Propam Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Mereka didakwa melanggar pasal 340, Subsider, pasal 338, Jumto, pasal 55, ayat 1 ke 1, KUHP. Dari 12 saksi yang dipanggil, hanya 5 yang hadir memberikan kesaksian mereka merupakan petugas swab test, penyedia layanan komunikasi, dan sopir ambulans. Bagaimana menurut Sobat Bosam ID? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.